Intro Dipersembahkan oleh Halo pemirsa, sebagai salah satu sumber devisa penting bagi negara, saat ini serapan ekspor terhadap batubara dari Indonesia terancam mengalami kendala yang besar akibat dari gencarnya pengembangan energi terbarukan yang dianggap lebih ramah lingkungan sehingga membawa konsekuensi terhadap menurunnya konsumsi batubara di seluruh dunia. Lalu bagaimana strategi Indonesia dalam mengoptimalkan potensi batubara agar bisa menghasilkan energi dan produk yang lebih bersih untuk mendukung pembangunan ekonomi, infrastruktur, dan industri di Indonesia. Hari ini kita akan membahasnya bersama saya Afyani Malik dalam program ITEC Forum 2021 dengan tema Hilirisasi Batubara Menjadi Produk dan Energi Yang Lebih Bersih. Indonesia merupakan negara yang dianugrahi dengan kekayaan alam dan hasil bumi yang bisa dimanfaatkan untuk masyarakat dan negara. Salah satu hasil bumi Indonesia yang cukup melimpah adalah batubara yang bermanfaat sebagai salah satu sumber energi utama untuk membangkit tenaga listrik hingga sumber energi pokok untuk industri peleburan logam, semen, tekstil, kertas, dan lainnya. Dengan jumlah cadangan yang jauh lebih banyak dari mineral-mineral lainnya hingga mencapai 47 miliar ton. Semakin pesatnya perkembangan industri modern saat ini berdampak terhadap meningkatnya kebutuhan konsumsi energi untuk menjalankan mesin-mesin agar roda industri dapat terus berjalan. Sejalan dengan semakin besarnya konsumsi energi yang berasal dari minyak dan gas menjadikan batubara sebagai sumber energi alternatif yang memiliki prospek bagus di masa mendatang sebagai salah satu sumber devisa penting bagi negara yang menjadi unggulan untuk meningkatkan pendapatan Indonesia di waktu mendatang. Namun tren transisi energi global terhadap pengembangan energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan akan membawa konsekuensi terhadap konsumsi batubara khususnya berkurangnya serapan ekspor batubara dari Indonesia yang mempengaruhi berkurangnya penerimaan negara serta pendapatan asli daerah sebagai andalan daerah penghasil batubara. Untuk itu diperlukan strategi komprehensif untuk menghadapi fenomena ini sehingga batubara yang selalu dicap dengan persepsi negatif dari sisi pencemaran lingkungan hasil dari penambangan dan pembakarannya dapat memiliki manfaat lain yang bisa memberikan dampak signifikan terhadap pembangunan ekonomi, infrastruktur, dan industri di Indonesia. Dan tren transisi energi global pada pengembangan energi terbarukan yang dikatakan lebih ramah terhadap kebaikan iklim dan juga lingkungan hidup akan berdampak bagi berkurangnya serapan konsumsi batubara dari Indonesia yang merupakan salah satu sumber devisa yang amat penting bagi negara dan untuk itu dibutuhkan strategi dalam pengoptimalan pengelolaan batubara untuk meningkatkan penyerapan batubara dari Indonesia. Untuk membahas mengenai permasalahan ini telah hadir bersama saya di studio para narasumber yang tentu saja berpengalaman di bidang masing-masing. Saya akan langsung perkenalkan di sebelah saya hadir Pak Rituan Jamaluddin, Dirjen Minerba, Kementerian SDM Republik Indonesia sekaligus juga Ketua Umum Ikatan Alumni ITB. Pak Rituan, apa kabar? Baik Pak Rituan, terima kasih. Terima kasih, senang sekali bisa berjumpa lagi dengan Bapak dan kita akan berdiskusi ini ya mengenai hilirisasi dari batubara. Pak Rituan tidak sendirian juga ditemani oleh Bapak Profesor Irwandi Arief khusus Menteri SDM bidang percepatan tata kelola sektor Minerba. Halo Pak Irwandi, apa kabar? Baik. Semoga kita semua sehat-sehat ya Pak Irwandi ya. Amin. Oke, baik. Nah, kita langsung saja membahas mengenai update terkininya. Seperti apa sih rencana hilirisasi batubara dan juga tentunya tujuan jangka panjang di Indonesia. Saya akan keparituan terlebih dahulu. Berkaitan dengan besarnya cadangan batubara di Indonesia serta kualitas batubara yang kita miliki. Sebenarnya seberapa penting hilirisasi batubara dan nilai strategis untuk bangsa jangka panjang dan juga saat ini. Menarik ini topiknya. Yang pertama kita harus yakin bahwa semua yang ada di bumi ini yang diciptakan Tuhan ini pasti ada gunanya. Bermanfaat. Pasti bermanfaat. Yang kedua kita harus mengimbangi antara nilai manfaat dan menjaga lingkungan jangka panjang. Yang ketiga tentunya kita harus berupaya agar manfaatnya sebesar-besarnya bagi masyarakat terasa. Nah, kalau kita lihat tren sekarang, batubara kita masih bagus, masih banyak. Kalau dihitung-hitung dengan konsumsi sekarang, kira-kira masih bisa untuk 60 tahun lagi. Tentunya ini harus kita manfaatkan. Realitanya itu adalah energi yang paling banyak kita gunakan dan paling cost effective, paling efisien saat ini. Nah, untuk menjaga agar pemanfaatan dan aspek pengelolaan lingkungan itu seimbang, mendekati seimbang, kita upayakan hilirisasi atau peningkatan nilai tambah. Namanya juga peningkatan nilai tambah. Jadi nilai tambahnya mau kita tingkatkan. Kemudian kita dengar juga arahan presiden terakhir, bahwa Indonesia tidak boleh lagi mendasarkan ekonominya berbasis komoditas, tapi harus berbasis inovasi dan teknologi. Itu adalah kata-kata kunci yang sekarang kita gunakan untuk program hilirisasi batubara ini. Oke, jadi ada goodwill dan juga apa? Kita akan optimalkan ke arah sana, kurang lebih seperti itu ya Pak Ridwan. Ke Pak Irwandi. Pak Irwandi, adakah kebijakan dan juga strategi yang dilakukan oleh kementerian SDM, terutama dalam mengarahkan perusahaan-perusahaan, baik kemudian BUMN maupun swasta untuk memanfaatkan hilirisasi, terutama tujuannya pembangunan ekonomi ke depan? Nah, jadi kalau kita lihat di sini memang dari tataran dunia, kita nomor satu di ekspor batubara, kemudian nomor empat di produksi, dan nomor enam di cadangan. Kebijakannya apa dalam peningkatan ini? Selain untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, juga untuk ketahanan energi yang berwawasan lingkungan. Yang kedua, kebijakannya di dalam penelitian dan pengembangan. Ada pun mengenai strateginya, itu sedang disusun sekarang di Direkturat Mineral dan Batubara, itu mengenai roadmap dari batubara itu sendiri. Jadi penggunaannya selain kepada energi, penggunaan kepada industri, dan nantinya akan ada penggunaan kepada material-material masa depan. Strategi kedua, bagaimana mengatasi defisit current account, khususnya di dalam impor minyak dan impor LNG. Nah, batubara ini bisa salah satu yang berpartisipasi untuk itu. Oke, tapi sebenarnya Pak Rituan, apa sih kendala yang dihadapi untuk mengoptimalisasikan hilirisasi batubara, dan adakah negara lain yang bisa kita katakan sebagai contoh sukses? Oke, pemikiran tentang hilirisasi atau peningkatan nilai tambah ini bukan ide baru. Kira-kira 20-25 tahun yang lalu, pemikiran sudah ada. Hanya memang kebijakannya belum sekuat sekarang. Secara teknologi, ini kita memang belum 100% menguasai, tapi ini bukan rocket science, bukan sesuatu yang kita nggak bisa. Kita pasti bisa, namun kita masih perlu kerjasama. Yang kedua, keekonomian. Selalu isu kita keekonomian dibandingkan antara investasi, kemudian keuntungan perusahaan, dan lain-lain. Ini harus kita jaga. Yang ketiga adalah harus satu garis kebijakan antara program nilai tambah dan hilirisasi dengan serapan di bawahnya. Jadi jangan sampai kita dorong dari hulu gitu. Mari ini kita sedia hilirnya belum serap. Nah, yang lain adalah aspek lingkungan. Aspek lingkungan tadi, sepertinya saya singgung-singgung, kita ini sebetulnya sedang berusaha untuk menggunakan batu bara dengan cara yang lebih baik, supaya dampaknya terhadap lingkungan berkurang. Jangan sampai disalahpahami bahwa kita mau menggenjot habis pemanfaatan batu bara, sehingga nanti isu-isu emisi dan lain-lain lebih besar. Nah, yang terakhir adalah harmonisasi antar pelaku kepentingan. Jadi, misalnya soal tata ruang, soal zonasi, soal infrastruktur, dan lain-lain ini, antar pemerintah dan badan usaha perlu memperkuat. Itu adalah yang sedang kita tangani saat ini. Cina, sejak tahun 80-an, sudah berhasil melakukan ini. Kalau boleh kita sebut, 80 sampai sekarang 40 tahun. Mungkin ketetapan hati pemerintah Cina untuk mulai sejak awal dan tidak mau goyang-goyang ini yang hebat. Afrika Selatan juga begitu. Afrika Selatan tidak punya banyak sumber energi yang lain, sehingga dia mengandalkan batu bara. Jadi artinya kisah sukses sudah ada, dan bagi kita ini bukan sesuatu yang tidak bisa. Harus dikuatkan tekadnya, menuju sampai ke kata sukses itu. Sedikit saja ke Pak Irwani, insentif atau untuk dukungan dari pemerintah untuk kemudian kepada perusahaan yang mengelolahi realisasi, seperti apa Pak? Pada prinsipnya ada dua dukungan yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Pertama dukungan adalah pemberian insentif non-fiskal, tentunya bekerja sama dengan Departemen Keuangan dan lain-lain. Kemudian yang kedua, insentif non-fiskal. Kalau insentif fiskal tentunya banyak ya. Ada royalti 0% yang sudah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 11 2020. Kemudian PP yang terakhir di 2020 tentang pengembangan sumber daya alam, ditetapkan 0% untuk yang mereka melakukan realisasi. Yang lainnya ada tax holiday, tax allowance, insentif non-fiskal sebagai contoh, misalnya izinnya yang lain 20 tahun, ini 30 tahun. Kemudian ada perpanjangan setiap 10 tahun, kalau yang lain 2 x 10 tahun, yang mereka yang melakukan realisasi, diperpanjang setiap 10 tahun sampai cadangan habis. Ya, oleh karena itu dukungan ini tidak boleh berhenti hanya pada tataran kebijakan, tapi juga di dalam tataran implementasi. Oke, baik. Akan semakin menarik diskusi kita. Saya akan juga kembali, akan mengundang 2 narsum berikutnya. Perwakilan dari perusahaan akan hadir Direktur Utama Bukit Asam dan juga CEO dari PT Kaltim Primacol. Tetaplah bersama kami. Dipersembahkan oleh Pak Ustaz, terima kasih Anda masih bersama kami. Sudah hadir 2 nara sumber lainnya, Direktur Utama Bukit Asam, Bapak Arfian Arifin. Pak Arfian, halo apa kabar Pak? Baik, selamat pagi. Semoga dalam keadaan sehat. Dan juga CEO PT Kaltim Primacol, Bapak Ido Huta Barat. Pak Ido, apa kabar? Baik, Mbak Fiani. Oke, baik. Kita bicara soal hilirisasi batu barat. Tadi mungkin Bapak juga sempat mendengar di segmen sebelumnya penjelasan dari Pak Irwandi dan juga Pak Arituan. Saya akan ke Pak Irwandi. Sebelum tadi kita jeda, Bapak menjelaskan bahwa Kementerian SDM ini tidak sendirian. Ada juga kerjasama, ada juga sinergi terhadap Kementerian dan lembaga yang lain untuk mendukung program hilirisasi dari batu barat. Pertama, yang ingin saya tambahkan dari penjelasan yang sebelumnya, bahwa ada 2 hal yang harus kami perhatikan, yang saya istilahkan sebagai development and deployment of energy, terutama di dalam hal efisiensi. Ini kerjasama ini tentu harus makin baik dan tentunya menggairahkan perusahaan-perusahaan untuk menuju ke sana. Nah, yang kedua barangkali ini adalah di dalam melakukan gasifikasi. Hilirisasi batu barat ke arah gasifikasi yang nanti akan menjadi pionir adalah dari PT Tambang Batu Barat Bukit Asam dan bekerjasama tentunya dengan Pertamina dan Air Product dari Amerika Serikat. Yang paling menarik, yang akan dipikirkan oleh Pementerian SDM ini, bagaimana merubah batu bara ini menjadi material maju. Misalnya untuk elektroda dari baterai litium yang akan dikembangkan nanti. Kemudian juga grafen, yang kemudian industri elektronik, kemudian masih banyak yang lain termasuk abu batu bara, yang fly ash dan bottom ash yang sudah tidak dikategorikan lagi sebagai B3, sehingga pemanfaatannya untuk material konstruksi dan material lainnya itu makin memungkinkan untuk lebih dipakai dan digunakan. Baik, tapi tentu ada challenge, tantangannya Pak Rituan. Tantangan terbesar yang dihadapi dalam hilirisasi pengolahan batu bara menjadi produk dan juga energi yang lebih bersih itu apa? Dua menurut saya. Yang pertama dari sisi pengusahaan, itu adalah keekonomian. Jadi saat ini walaupun Bukit Asam dan Pertamina sudah bersepakat untuk melakukannya, mereka masih hitung-hitungkan di berapa sih harga yang cocok. Kan namanya juga badan usaha, mereka ingin perusahaan juga sehat. Nah, menghitung keekonomian ini, kita masih pada mereka berdua saja. Kita belum melihatnya keekonomian secara negara. Kita harus melihatnya keekonomian secara negara. Nah, ini adalah tantangan besar keduanya. Kita harus mengembangkan rencana besarnya secara nasional. Tidak semata-mata yang dikembangkan oleh Kementerian SDM saja, bahwa kita mau dorong hilirisasi batu bara menjadi gas, menjadi metanol, dan lain-lain. Tapi lebih kemudian dihilirnya diserap untuk industri apa. Nah, begitu ini selesai, kelihatan lebih hilir lagi, lebih bawah lagi, akan lebih terlihat keekonomiannya secara nasional. Disitulah kita akan melihat betapa ini sebetulnya besar manfaatnya. Jadi, dua hal itu. Oke. Tanggapan dari perusahaan maupun dari swasta maupun juga BUMN, seperti apa? Saya akan ke Pak Afian terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Saya sepakat dengan Pak Ridwan. Keekonomian itu tidak hanya dilihat dari perusahaan, juga keekonomian secara nasional. Karena kalau kita melihat secara nasional, paling tidak dengan hilirisasi ini kita mengurangi ketergantungan terhadap import bahan bakar energi selama ini. Yang kedua adalah meningkatkan nilai tambah dari cadangan batu bara yang kita miliki. Nah, dua ini kata kuncinya. Jadi, saya selama ini kita sudah, dikatakan Pak Ridwan tadi, sudah mengkaji dan sudah tanda tangan kesepakatan dengan Pertamina untuk melakukan hilirisasi batu bara kalori rendah kita sebagai bahan baku untuk DMA. DMA ini adalah pengganti LPG. Nah, kita paham sekali 70% dari LPG kita ini masih import. Jadi, potensinya sangat besar. Nah, tentunya keekonomian ini harus ada keberpihakan juga dari pemerintah untuk bisa, apa namanya, DMA ini bisa sebagai substitusi dari LPG. Kata kuncinya juga keberpihakan dari pemerintah itu ya. Oke, Pak Ido dari Kacamata Perusahaan Swasta. KCP sendiri menilainya seperti apa? Iya, terima kasih Mbak Fiani. Jadi, kami sendiri dari KPC sudah melakukan kerjasama dengan pihak air product. Dan yang akan kami lakukan adalah membuat produk metanol. Jadi, ada dua proses Mbak, dari batu bara menjadi gas, sintetik gas, dan kemudian dari sintetik gas menjadi metanol. Kenapa kita memilih metanol? Market metanol dalam negeri itu kira-kira 1,2 juta ton. Importnya itu kira-kira 800 ribu ton. Nah, yang akan kita bangun adalah pabrik metanol sebesar 1,8 juta ton. Besarnya dunia ini kira-kira 100 juta ton metanol. Tetapi, di Indonesia hanya baru satu, pabrik metanol. Tetapi itu dari natural gas. Kalau kita ini baru pertama kali dari cool menjadi gas, sintetik gas. Nah, itu tadi kenapa kita memilih metanol. Penggunaan metanol ini paling besar biodiesel, Mbak. Biodiesel itu sekarang industri diharuskan oleh pemerintah menggunakan B30. Dan ini akan B30 sampai mungkin B100. Ya, mungkin kebijakan dari pemerintah. Dengan setiap kenaikan 10% dari biodiesel ini, itu meningkatkan 3% penggunaan metanol. Jadi, di sini kami dari pihak swasta itu yang kami lihat, besarnya growth dari penggunaan metanol. Challengenya satu, jelas keekonomian. Dan mengundang investor. Karena investor membutuhkan jaminan kepastian. Yang kepanjang. Oke. Terus, nilai tambahnya di mana? Saat ini batubara kalau rendah-rendah itu kira-kira harganya 26 dolar, Mbak. Kalau 26 dolar, harga jual metanol itu kira-kira 300 dolar. Nah, di sinilah nilai tambahnya. Nah, jadi membentuk batubara daripada kita jual harga 26, kita buat metanol yang harga 300 dolar. Tetapi investasinya besar. Investasinya kira-kira 2 miliar dolar. Jadi, kalau 2 miliar dolar dengan kapasitas 1,8-30 tahun, kira-kira biaya depresiasi saja sudah 50 dolar, Mbak. Nah, inilah yang kita, tadi saya setujuan Pak Arfian, kita butuh keberbihakan juga dari pemerintah untuk supaya investasi ini bisa berjalan dengan maksimal. Oke. Soal asing, juga tadi sempat dimensit atau disebut oleh Pak Ido. Mengapa pasti perlu mengajak pihak asing? Soal yang melakukan sudah ada. Sudah ada yang melakukan. Untuk briket, co-upgrading, sudah ada. Hilirisasi dalam konteks itu. Tapi yang ingin kita dorong adalah hilirisasi yang lebih masif yang nilainya sebesar angka-angka yang disampaikan Pak Ido tadi itu. Asing masih kita perlukan. Satu, memang teknologi yang kita tidak ingin mulai dari nol dalam hal teknologi. Lebih baik kita bermitra agar kita dapat mengejar ketertinggalan itu. Hal lain tadi Pak Irwani juga sudah sampaikan, insentif sudah banyak. Sudah kita berikan. Yang terakhir saya sampaikan kepada teman-teman, kita harus membangun kisah sukses. Jangan semua rencana berakhir di tengah jalan. Atau cuma di atas kertas ya Pak? Atau di atas kertas. Jadi saya bilang sama teman-teman berdua ini, pokoknya kalian kerjakan, lu butuh apa gue bantuin. Bener dibantuin gak nih Pak? Bener ya? Saya sudah dari lapangan Pak Ido minggu lalu, melihat talon lokasi pabrik mereka. Maka Pak Arfian dengan Pertamina juga sudah maju. Jadi saya kira dua pionir ini juga akan kita dukung terus sampai menyelesaikan proyek itu menjadi kisah sukses bagi bangsa ini. Kita doakan bisa berjalan dengan lancar ya. Bapak-bapak kita harus jeda, nanti kita akan bahas lebih jauh. Terutama bagaimana menjaga kepentingan merah putih. Nah ini kita bicara saat tadi keberpihakan, kita akan melanjutkan sesaat lagi tetap bersama kami. dipersembahkan oleh Serapan ekspor terhadap batubara dari Indonesia terancam mengalami kendala yang besar akibat dari gencarnya pengembangan energi terbarukan yang dianggap lebih ramah lingkungan. Sehingga dibutuhkan strategi dan rencana jangka panjang dalam pengelolaan hilirisasi batubara dengan teknologi yang lebih canggih untuk menghasilkan batubara menjadi produk dan energi yang lebih bersih. Salah satu proyek hilirisasi yang tengah digencarkan untuk meningkatkan mutu produk batubara di Indonesia saat ini adalah dengan gasifikasi yang merupakan sebuah proses mengkonversi batubara berkalori rendah dan menengah menjadi sintetik gas atau singgas yang akan diolah menjadi dimethylator atau DMI yang bisa dimanfaatkan menjadi bahan bakar alternatif dan pengganti dari liquefied petroleum gas atau LPG di mana lebih dari 77,63 persen kebutuhan LPG di Indonesia selama ini masih dipenuhi dari luar negeri atau impor. Tidak tanggung-tanggung untuk merealisasikan hal tersebut PT Bukit Asam TBK bersama Pertamina pun bekerja sama dengan Air Products perusahaan asal Amerika Serikat yang telah memiliki patent atas teknologi gasifikasi batubara dalam pembangunan pabrik gasifikasi pertama di Tanjung Enim, Sumatera Selatan dengan kapasitas 1,4 juta ton DMI per tahun dengan target rampung pada tahun 2024. Kita lanjutkan diskusi kita pemirsa, saya akan ke Pak Arfian. Pak Arfian sebenarnya mungkin Bapak bisa menceritakan bagaimana inisiasi perusahaan yang Bapak jalankan terhadap hilirisasi batubara di Indonesia untuk meningkatkan penyerapan konsumsi batubara dari dalam negeri. Ya, jadi buat kami hilirisasi ini adalah pilihan satu-satunya supaya perusahaan ini bisa tetap bertahan. Tadi juga dikatakan di depan, sudah banyak energi terbarukan yang menggantikan batubara sebagai sumber energi primer. Nah, cadangan kita sendiri dengan sumber daya 8 miliar ton, Nah, tentunya kalau kita tidak olah dan kita memanfaatkan sekarang ini tidak akan bisa dimanfaatkan secara maksimal. Momentumnya bisa terlewakan. Momentumnya bisa terlewat. Nah, dalam roadmap kita, tadi dikatakan prioritas kita yang pertama kali kita buat itu adalah dimetel ether. Kenapa dimetel ether? Karena kita tahu DMBA ini adalah pengganti LPG yang persis sama. Kalau LPG itu dari gas, DMBA ini dari batubara. Kandungan energini juga sama dan ramah lingkungan juga. Nah, buat kita yang lebih penting lagi adalah substitusi import. Kita tadi dikatakan 70% lebih LPG itu masih import. Jadi kira-kira hampir 7 juta ton LPG. Kalaulah semua LPG ini kita ganti dengan DMBA, diperlukan batubara cuma sekitar 360 juta ton setahun. Kalau 10 tahun cuma 3,6 miliar. Jadi masih banyak, Cak, dengan batubara kita untuk bisa dikonversi menjadi DMBA ini. Nah, proses teknologinya, batubara kita ubah jadi syngas. Dari syngas kita ubah menjadi metanol. Pilihan metanol terus ke DMBA atau ke produk lebih hilir lagi juga bisa. Bisa ke amonia, bisa ke pupuk. Tapi kita ambil jalur DMBA-nya dulu. Karena kita punya keberpihakan untuk membantu negara mengurangi ketergantungan terhadap LPG. Nah, keekonomian secara perusahaan kita sudah kaji dengan Pertamina. Investasi ini dilakukan oleh investor. Kenapa kita tidak mau langsung di awal? Karena teknologi ini masih pionir. Kita sudah tanda tangani dengan air product, dan Presiden pun sudah menyatakan ini sebagai proyek strategis nasional. Dan sudah masuk dalam roadmap Kementerian BUMN bahwa pabrik ini harus start construction di akhir 2021 ini. Oke. Jadi restunya banyak ya Pak? Banyak. Dukungannya, keberpihakannya banyak gitu. Dari Pak Ritwan, dari Prof, dari Pak Menteri BUMN, Menteri SDM, Menko Marinvest, semua mensupport. Karena ini dalam rangka kemandirian energi nasional kita. Dan juga ketahanan energi kita. Ketahanan energi nasional. Oke, baik. Saya akan ke Pak Ido. Pak Ido, dari KPC sendiri jenis produk yang akan dihasilkan dari hilirisasi batubara di Indonesia, Mungkin juga ada yang bisa dibagi kepada kami. Iya, tadi saya seperti penjelasannya kurang lebih sama dengan dari Pak Arfian. Semua batubara dibuat menjadi singgas dulu, Bu ya. Nah baru nanti dari singgas itu menjadi metanol. Dari metanol menjadi produk hilir yang lain. Kalau di sini KPC merencanakan hanya sampai di metanol. Iya. Kenapa metanol? Karena pangsa pasarnya adalah kira-kira domestik itu sendiri 1,2 juta ton. Dan kita akan memendirikan pabrik yang kira-kira bisa memenuhi konsumsi dalam negeri. Penggunaannya kalau dari PT BA adalah di metil ether untuk menggantikan gas. Kalau kita metanol itu untuk produk pembuatan biodiesel. Jadi penggunaan biodiesel ini pun akan meningkat. Jadi dari sekarang itu kan semua rata-rata fuel 0%, Bu. Itu pemerintah merencanakan biodiesel 100% biodiesel. Dengan meningkatnya biodiesel, penggunaan metanol pun akan meningkat. Sehingga kita tidak perlu import lagi. Pak Arituan, sejauh mana sih kesanggupan kita menguasai teknologi hilirisasi ini? Majunya atau matangnya sebuah teknologi itu perlu proses dan waktu juga. Jadi kalau teman-teman tadi menyebutkan beberapa penyedia teknologi yang sudah matang, itu kan dia tidak mulai kemarin, dia mulai beberapa puluh tahun yang lalu. Di dalam negeri untuk hilirisasi atau nilai tambah, di dalam SDM ada Tegmira, sudah membuat juga produk-produk untuk peningkatan nilai tambah batubara dan juga plan gas mini. Kemudian yang tadi saya sebut 20-25 tahun lalu sudah melakukan itu adalah BPPT. Artinya bisa di dalam negeri melakukan itu. Kemudian teman-teman saya di ITB dan di beberapa perguruan tinggi yang lain, para pakar juga sudah melakukan itu. Artinya teknologinya tidak terlalu sulit. Hanya mengurutkan dari awal sampai menjadi teknologi yang siap masuk pasar. Itu adalah sebuah proses panjang yang butuh satu konsistensi, kemudian dukungan kebijakan. Jadi kalau kita tidak katakanlah seperti Cina atau Afrika Selatan tadi, kita tidak akan pernah sampai ujung nih. Jadi Cina betapa dia konsistennya dengan sikapnya, Afrika Selatan karena dia tidak punya banyak pilihan lain, dia tetap di situ. Harusnya kita juga begitu. Nah harus diakui keteguhan hati kita dalam membangun teknologi ini belum sekuat dua contoh itu. Makanya sekarang ketika semangat sedang bagus, sedang kompak, antara pemerintah badan usaha, juga pemerintah daerah, dan anggota-anggota DPR sedang satu suara semua, kita jangan goyah gitu. Bahkan sekarang saya mengajak teman-teman yang aktif di lingkungan, terdukung dong program ini gitu. Karena kan teman-teman yang aktif di lingkungan sangat memberikan perhatian pada emisi karbon dan lain-lain. Dengan cara ini, keprihatinan mereka akan terkompensasi. Bisa terjawab juga di sini. Mari bantu pemerintah, mari kita jalan sama-sama. Oke. Pak Irwandi, untuk kemudian menyatukan tekad tadi, semangat, dan juga jangan melepas momentum yang baik ini. Apa yang perlu ditekankan agar rencana dan juga harapan besar ini bisa diimplementasikan? Jadi Kementerian SDM melihat dari industri ini tekad yang luar biasa. Dukungan pemerintah sangat diperlukan. Pertama, berupa kebijakan yang tepat dan bisa diimplementasikan ke dalam undang-undang. Yang kedua, bagaimana regulasi-regulasi ini juga tepat waktu dan tepat guna. Nah, regulasi ini harus diciptakan segera agar semua proses itu berjalan dengan lancar. Dan ada pengawalan di dalam implementasinya. Ada pengawasan di sini. Nah, pengawasan ini sudah berkali-kali kami mendapatkan arahan dari Bapak Menteri, bahwa tidak boleh terlambat respons yang kesulitan-kesulitan yang ada di industri, itu dalam tiga hari harus respons kepada Bapak Menteri. Nah, ini yang sedang kami implementasikan di Kementerian, agar supaya semua proses yang diharapkan dari industri, dan dukungan untuk memperlancar ilirisasi ini, agar bisa berguna batu bara kita ini yang begitu banyak, untuk bisa masuk di dalam proses nilai tambahnya. Saya kira itu. Baik, baik. Kita akan bahas di segmen berikutnya, tetaplah di ITEK Forum 2021. Tetaplah di Metro TV. Indonesia memiliki kekayaan alam dan hasil bumi yang melimpah. Salah satunya adalah batu bara dengan cadangan yang jauh lebih banyak dari mineral-mineral lainnya, hingga mencapai 47 miliar ton, dengan porsi cadangan terbesar adalah batu bara berkadar energi sedang sebanyak 30,90%, dan batu bara berkadar energi rendah sebanyak 58,6%. Cadangan batu bara tersebut diproyeksikan masih tersisa hingga 23 miliar ton pada tahun 2040, sehingga potensi tersebut harus didayahunakan sebagai cadangan strategis energi untuk keberlangsungan hidup bangsa Indonesia. Hal tersebut terbukti dari tahun 2015 hingga tahun 2020, batu bara sangat diperlukan sebagai bahan bakar dengan porsi paling besar untuk membangkitkan listrik dari industri utama pendukung pembangunan ekonomi, infrastruktur, dan industri di Indonesia dengan tarif yang murah. Dari sisi produksi, tercatat hingga penghujung tahun 2020, produksi batu bara telah mencapai 558 juta ton, atau sekitar 101% dari target produksi tahun ini sebesar 550 juta ton, serta telah dapat memenuhi target kebutuhan dalam negeri alias Domestic Market Obligation, atau DMO, hingga 109 juta ton, atau sekitar 70% dari target tahun ini sebesar 155 juta ton. Selain itu, ekspor batu bara adalah salah satu sumber devisa penting bagi negara dengan volume ekspor hingga 405 juta ton yang senilai dengan 16,61 miliar dolar pada tahun 2020. Namun transisi energi global terhadap pengembangan energi terbarukan membawa kendala besar terhadap penggunaan batu bara, sehingga dibutuhkan strategi komprehensif untuk menghadapi fenomena ini, yaitu melalui program hilirisasi batu bara di Indonesia untuk meningkatkan manfaat lain dari batu bara yang bisa memberikan dampak signifikan terhadap pembangunan ekonomi, infrastruktur, dan industri di Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara terkemuka di gancah global dalam hal produksi batu bara, dengan tingkat produksi 5 tahun terakhir di atas 500 juta ton setahun. Saat ini, baru sekitar 25% yang dimanfaat dalam negi, selebihnya 75% diekspor. Oleh karena itu, dengan laju produksi semakin meningkat, maka diharapkan penggunaan dalam negi akan semakin berkurang. Oleh karena itu, hilirisasi batu bara merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan penggunaan batu bara dalam negi, untuk meningkatkan pengusahaan batu bara, agar dapat memberikan manfaat yang terbesar bagi bangsa dan negara Indonesia. Baik, Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di ITEC Forum 2021. Saya akan mengajak pemirsa dan juga para narasumber untuk melihat semua cuplikan istimewa soal kepemimpinan dari Pak Rituan dalam organisasi ikatan alumni ITB berikut ini. Secara khusus, saya ingin menyampaikan selamat kepada Ketua Umum Ikatan Alumni ITB, Saudara Rituan Jamaludin, yang telah memimpin Ikatan Alumni ITB dengan sangat baik dalam kepemimpinannya. Kita ketahui bersama bahwa ITB merupakan lembaga atau institut atau universitas tertua di bidang teknik yang telah melahirkan banyak sekali pemimpin-pemimpin bangsa, diantaranya adalah Bung Karno, Habibi, Sutami, dan masih banyak pemimpin lainnya. Untuk itu, ITB mempunyai konstribusi yang sangat besar di bidang perekonomian, teknologi, dan juga industri, dan kita mengharapkan ITB selalu akan mempunyai peran yang signifikan ke depan. Secara khusus dalam program IITB yang dibuat oleh Saudara Rituan Jamaludin dan kawan-kawan, kita tahu telah membentuk, membuat Indonesianisme Summit, kemudian juga E-Tech Forum, bekerjasama dengan lemah nas melatih ke pemimpinan, semua itu didedikasikan untuk alumni ITB. Saya berharap dengan pemilu ITB yang akan terselenggara dalam waktu dekat ini akan tetap melahirkan pemimpin atau ketua ikatan alumni ITB yang konsen untuk memajukan ITB dan juga memajukan alumni-nya. Mudah-mudahan program-program yang akan dibuat oleh ketua ikatan alumni ITB yang baru bermanfaat bagi Nusa dan bangsa. Selamat kepada pengurus ikatan alumni ITB periode 2016-2020 yang telah sukses dan lancar menjalankan tugasnya. Seperti yang saya ketahui, banyak kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan yang bermanfaat bagi alumni khususnya dan kemajuan bangsa pada umumnya. Semoga kegiatan-kegiatan yang bermanfaat ini bisa menjadi program yang berkelanjutan di masa-masa berikutnya. Terima kasih, sukses selalu alumni ITB. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas kepemimpinan Bang Ridwan Jamaludin, Geologi 82 ITB, yang telah merangkul para alumni muda ITB dalam kemurusan saat ini untuk mengembangkan diri dan memuka konektivitas sesama alumni selebar-lebarnya. Pada kesempatan saat ini, mengajak kawan-kawan alumni muda ITB untuk berperan aktif dalam kongres saat ini dengan cara mendaftarkan diri sebagai DPT pada pemilu saat ini karena kalau bukan kita, siapa lagi yang akan meneruskan pergerakan Ikatan Alumni ITB? In Carmenio Progressive. Baik, kurang lebih seperti itu, apresiasi yang diberikan oleh rekan-rekan terkaitnya juga kepemimpinan dari, kalau sekarang bicara ITB saya harusnya manggalnya Bang Ridwan. Pak Ridwan, ada yang mau dikomentari lebih jauh dari tadi tesimoni yang kita sampai kita denarkan? Pertama, saya nggak tahu ada sesi itu, jadi terima kasih buat teman saya sekelas nih Mas Pramono Hanung dan teman-teman yang sudah sangat banyak membantu. Memang hakikatnya, kami di Ikatan Alumni ITB itu ingin menggerakkan seluruh bangsa ini untuk yakin bahwa kalau Indonesia mau menjadi bangsa pemenang, kita harus bergerak berbasis industri, berbasis teknologi. Yang lain bagus, tapi kalau bangsa sebesar dan seluas ini, basis kita harus industri berbasis teknologi. Jadi nggak bisa kita ece-ece yang lain lah gitu ya, Mas. Sehingga dalam program-program yang kami lakukan, termasuk program ITEC Forum ini, kita ingin membangun kesadaran bersama. Mari kita ke sana, bahwa tantangan pasti ada, tantangan pasti ada. Saya sering bilang sama teman-teman di ITB itu, kita ini masuk sekolahnya susah gitu, lulusnya susah. Lebih susah. Jangan kerja juga susah dong, apalagi bangsa nggak dapat apa-apa. Sebenarnya disampaikan, kami berharap ke depan kita akan menjadikan teknologi ini sebagai agama kedua alumni ITB, dari situlah kita akan mendorong kebajuannya Indonesia. Terima kasih untuk dukungan teman-teman semua, termasuk para narasumber yang hebat-hebat ini. Terima kasih untuk dukungan teman-teman semua ya. Apa yang paling membanggakan dari kepengurusan saat ini? Paling membanggakan buat saya adalah alumni yang kompak ya, dalam hal ini ya. Bahwa di luar kita masih banyak berdebat, itu biasa namanya juga anak ITB. Kalau kita satu suara itu nggak mungkin. Kita pasti berbeda suara, tapi dari keperbedaan itulah kita menjadi kaya. Dalam menjalankan kebijakan dan industri berbasis teknologi, sebagian besar masih banyak teman-teman alumni ITB yang berkiprah. BUMN besar-besar, PT BA, kemudian PLN, Pertamina, Telkom. Masih banyak teman-teman kami yang berkiprah di sana. Nah swasta ada Pak Ido dan teman-teman batu bara, banyak sekali di sana. Mineral juga demikian. Bahkan menteri kami juga salah satu alumni selain Pak Pramono Anung. Jadi itulah upaya terbesar yang kami lakukan untuk bangsa ini. Oke, terakhir jika boleh saya tanyakan soal harapan dari Pak Rituan untuk Ketua Umum IITB yang mungkin akan terpilih nantinya. Pertama menurut saya kita tetap harus menjaga agar kita berkontribusi maksimal bagi bangsa Indonesia. Pemilu ini penting, tapi kemaslahatan bangsa Indonesia jauh lebih penting, keagungan almamater ITB jauh lebih penting. Jadi mari kita berproses pemilu secara baik. Saya yakin dari 8 orang nanti, ini nanti akan terpilih 1 orang yang paling bagus, namun saya berharap 7 sisanya akan bergabung nanti bersama-sama. Supaya kompaknya dijaga terus. Karena dengan begitulah saya yakin nanti kita akan terus memajukan Indonesia melalui jalur teknologi ini. Oke, amin. Dan sekarang kita balik lagi, bicara saya minta, bicara lagi soal pengelolaan hilirisasi batubara. Terakhir kita sudah sampai di segmen penutup ini. Saya minta closing statement dari masing-masing para darah sebut, dimulai dari Pak Edoa, silakan. Baik, terima kasih Mbak Fiany. Jadi, kami dari PT KPC, program hilirisasi batubara, kami mendukung sekali program dari pemerintah untuk mencapai kemandirian energi. Yang pertama adalah melakukan investasi dan memproduksi gasifikasi. Yang kedua, proses selanjutnya adalah menguasai teknologinya. Sehingga kita mandiri juga secara teknologi. Jadi, yang ketiga, kami tentunya mengharapkan sekali dukungan dari pemerintah demi tercapainya investasi dan proses gasifikasi ini. Sekian dari saya, Pak. Oke, baik. Silakan berikutnya Pak Fiany. Buat Bukit Asam, ini pilihan satu-satunya. Supaya bisa kita selaku industri batubara dengan cadangan yang sangat besar. Supaya bisa bertahan. Perusahaan ini sudah 100 tahun, kita ingin perusahaan ini bisa 100 tahun lagi. Ya, pilihannya saja melalui hilirisasi ini. Tidak ada pilihan lain. Karena kalau hanya menggali, mengangkut, dan menjual, itu masanya sudah lewat. Nah, dengan hilirisasi ini, pertama memang sustainability perusahaan bisa terjamin. Kemudian juga nilai tambah kita peroleh. Teknologi kita kuasai dan berikan manfaat maksimal buat bangsa dan negara dari sisi perekonomian kita. Kita dukung untuk harapan dan juga cerita sukses yang bisa kita ceritakan nanti. Iya. Generasi berikutnya. Baik, silakan berikutnya Pak Irwandi. Mari kita dukung secara penuh proses hilirisasi batubara ini. Yang kedua, tidak sekedar mendukung, mari berkontribusi secara nyata untuk nantinya kita meningkatkan kesejahteraan bangsa dan negara. Terima kasih. Itu saja, oke baik. Singkat padang dan jelas. Terakhir Pak Ritwan, silakan. Buat saya, kita harus membangun kisah sukses. Nah, kisah sukses ini hanya bisa dibangun kalau kita kompak. Kalau konsep-konsep besar, skenario, segala macam sudah dijalankan. Yang biasanya kita kurang adalah kemauan kita untuk turun ke lapangan. Jadi, saya sudah bilang sama teman-teman para pelaku usaha, kalau ada masalah, sampaikan kepada kami. Kami di SDM sudah membentuk tim khusus untuk membantu. Jadi, levelnya tidak saja membuat kebijakan, tapi sampai turun ke lapangan menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Contoh, kemarin kami di KPC, setidak-tidaknya masih ada urusan sertifikat lahan, regulasi zonasi tata ruang, akses jalan, sungai, dan lain-lain. Kita sudah dapat datanya, dan hal-hal kecil yang bisa menjadi kerikil ini akan kami singkirkan. Itu adalah tekad kami sekarang. Termasuk teman-teman PT BA dan Pertamina, berunding-berunding, sudah susah-susah berunding, kita bantuin aja. Lu perlu apa? Mari kita bantuin. Kira-kira langkah real lebih banyak kepada langkah nyata, langkah-langkah kecil yang membawa kita akan melompat besar ke depan. Itu yang kami lakukan. Terima kasih banyak Bapak-Bapak atas diskusi yang luar biasa ini. Tetap semangat untuk memajukan teknologi dan juga industri hilirisasi dari batu bara. Kita doakan sebagai harapan dan juga cita-cita kita bisa tercapai dalam waktu yang tidak terlalu lama. Terima kasih banyak. Dan Pak Mirsa, tidak terasa juga kami sudah menemani Anda di rumah selama satu jam. Terima kasih untuk Tersumber yang sudah hadir pada hari ini. Dan juga terima kasih kepada Pak Ritia dari Ikatan Alumni ITB yang gigih dan tekun untuk menyuarakan dan juga menggelorakan semangat penguasaan teknologi dan industri untuk Indonesia maju. Semoga pembahasan hari ini bisa memberikan informasi, inspirasi dan juga motivasi bagi Anda semua. Dan membuat kita tetap memahami betapa pentingnya hilirisasi batu bara di negeri kita tercinta ini. Agar kita bisa bangkit dan menjadi bangsa yang mandiri. Kita wajib mendukung karya dan usaha anak bangsa dengan menjadi pembeli maupun mempromokasikan karya-karya anak negeri dimanapun Anda berada. Semoga segala rencana dan harapan bisa terlaksanakan baik. Dan akhir kata saya Ferry Manik undur diri. Sampai jumpa. Tetap jaga protokol kesehatan Anda. Metro TV Dipersembahkan oleh Dipersembahkan oleh